Hai tambahkan gula pasir secukupnya dan nanti itu diturubannya pakai baskon pokok nanam atau nyeng siriken jangan hujat saya Hai mungkul sekali nyanyi selamat menikmati 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 enak nah ini sampenya yang sudah saya goreng tadi dan ini mau saya bumbuin ya pakai bumbu balado ataupun bumbu manis pedas terus ini yang originalnya ini membuat sikit udah ditambahin penyedap rasa dan juga garam nah untuk bumbunya ini saya mau renos dulu cabai rawit ditambahin lagi penyedapnya tumis-tumis cabai yang sudah di renos tambahkan gula merah secukupnya nah ini cabainya sudah mulai kering dan tambahkan sedikit air nah ini gula merahnya sudah hancur ya dan lanjut kita tambahkan singkongnya baru dikaren-karen seperti ini kiripik singkong pedas narisnya sudah jadi kita angkat kita coba yang kiripik singkongnya enak nah ini tuh kalau dimakan sama nasi anget enak banget ada pedasnya ada manisnya burih pokoknya lumayan buat cemiran sambil nonton tv ya untuk langkah selanjutnya saya mengolah sisa singkongnya nah ini singkongnya sudah diparudin sama AA sama ini juga ya ini teh parutan kelapa sudah diparudin sama dia baik sekali ya untuk bahan-bahan olahan kedua nah ini ada sampel yang sudah diparut terus ini juga ada kelapa parut ini ada tepung tapioca alias tepung aci ada gula pasir ada santan terus ini mau saya perut dulu sampelnya ataupun diperas ya ini tuh biar tidak pahit karena kalau singkong itu suka ada yang pahit acinya tapi sebagian juga gak ada ya nah ini langsung diperut pakai wujud lias lamak sangu nah ini perkiraan sudah cukup ya airnya sudah keperas semua kita pindahkan ke wadah yang lainnya setelah singkongnya diperas selanjutnya kita tambahkan tepung tapioca lanjut tambahkan 500 ml santan tambahkan gula pasir secukupnya kalau dirasa sudah manis jangan ditambahin lagi setelah adonannya tercampur merata dan manisnya juga pas nah ini mau saya bagi dua dan untuk adonannya salah satunya mau saya kasih warna nah ini pakai warnanya warna pandan untuk mengolah masakan hari ini ini tuh sangat unik sekali ya ini alat-alat masakannya pokok nama ini mah tidak disarankan buat teman-teman nanti kan ini mau saya kukus tadinya mau dikukusnya itu pakai ini nih ini ternyata apa namanya nanti langsung ya tapi ini yang tidak muat disini jadi saya pakai kartel saja ya dan nanti itu di turubannya pakai baskon pokok nama atau nyeng siri kan jangan hujat saya dan untuk loyangnya ini nah ini dikasih margarin dulu ini margarinnya gak dicairin dulu deh Alhamdulillah semua bahan-bahannya sudah siap dan lanjut kita bahkan ke wadah ke loyang ya Bismillahirrahmanirrahim nah setelah adonannya rata kita tumpangkan ke makatan aduk malamu tampok nah lanjut kita turban pakai baskon tuh ini udah ada ventilasi udaranya ya Bismillahirrahmanirrahim ini dikukus 5 menit aja dan nanti setelah adonannya mengulat alias mengintel ya kalian sudah bata nanti ditambahin sama adonan yang satunya lagi nah ini sudah 5 menit ya dan kita buka turubnaikum hamukana Bismillahirrahmanirrahim tuh ini sudah keras ya lanjut kita kucurkan adonan yang satunya lagi dan kita ratakan kembali kita turun kembali kita buka ya diriksakan dulu ini tuh terlalu hebering ada alat-alat jadi halal reseh pasti membuka tepung hati ya beser nah ini sudah matang lanjut kita akan angkat bismillahirrahmanirrahim terakhir kita siapkan dulu kelapa yang sudah diparutnya nah ini kita ukur dulu dan nanti kita potong kenapa ini diukur bisa palengat-palengat bismillahirrahmanirrahim nah kuenya sudah dikeretan seperti ini dan setelah dikeretan seperti ini mau saya mandiin pakai kelapa parut yang sudah disiapkan tadi ya ataupun dikukus alhamdulillah setelah beberapa jam dan ini kuenya sudah jadi kue ala-ala kue ala-ala ya terbuat dari singkong alhamdulillah pertama kali nyoba dan langsung kasih kita coba ya jangan lupa ini banyak nanti dikasih dulu nanti dikasih ke tetangga ya jangan lupa baca dulu bismillahirrahmanirrahim ini bisa jadi teman untuk ngopi atau pengenteh ya saya untuk sekarang ngopinya diberhentiin dulu ini nyonya-nyonya benar-benar empuk manis terus asin ada asinnya juga ada gurinya juga dari santan sambal nyumpetnya mantap sekali ini namun dipakai nanti kereungan ataupun kumpulan acara acara ya asli benar ini kalau pakai kopi ataupun ini pasti lebih mantap kalau saya lambungnya agak kurang bersahabat jadi belum belum kopi lagi nah kalau yang lain biasanya ini pakai ini ya yang putih itu pakai warna lagi jadi warnanya benar-benar ini memang original ya warnanya original dari sampelnya jadi agak-agak pucat begitu ya dan ini saya benar jujur dari tadi potong-potong makan nah sekarang pas mau makan ini asok kenyam ada menu baru pasti cicipin dulu kok cicipin dulu asik lagi jadi manisnya itu enggak terlalu manis jamu jadi enggak terlalu pusing enggak terlalu gara tuh ya ini ada badai gosampe nya jadi empuk tapi nyoy gitu kenyal ya nyoy itu kenyal bahasa Indonesia yang bener dong nggak ngerti saya mohon maaf ya kadang-kadang kan kalau ngomong biasa bahasa Sunda masuk suka lupa suka lupa jadi campur aduk mantap Alhamdulillah mantap terima kasih ya buat temen-temen yang sudah menonton mohon maaf atas segal kekurangannya sampai berjumpa kembali video-video enaknya